Om Swastiastu, Om Awik Namastu Namo Sidam, Om Siddharastu, Om Kesama Sampurnaya Namah Swaha. Pada kesempatan kali ini akan membahas makna Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe mohon klik tombol subscribe di bawah, supaya mendapatkan informasi terupdate dari channel ini, terima kasih. Menurut Pustaka, Lontar Jayakasuno, Pada hari galungan itu Ida Sang Hyangwidi menurunkan anugrah berupa kekuatan iman, dan kesucian batin untuk memenangkan Dharma melawan Adharma. Menghilangkan keletehan dari hati kita masing-masing. Memperhatikan makna Hari Raya Galungan itu, maka patutlah pada waktu-waktu itu, umat bergembira dan bersukaria. Gembira dengan penuh rasa parama suksma, rasa terima kasih, atas anugrah Hyangwidi. Gembira atas anugrah tersebut, Gembira pula karena batara-batari, jiwa suci leluhur, sejak dari sugi manek turun dan berada di tengah-tengah rati sentana sampai dengan kuningan. Kata, galungan, berasal dari bahasa Jawa Kuna yang artinya menang atau bertarung. Galungan juga sama artinya dengan dungulan, yang juga berarti menang. Karena itu di Jawa, wuku yang kesebelas disebut wuku galungan, sedangkan di Bali wuku yang kesebelas itu disebut wuku dungulan. Namanya berbeda, tapi artinya sama saja. Seperti halnya di Jawa dalam rincian pancawara ada sebutan legi sementara di Bali disebut umanis, yang artinya sama, manis. Menurut lontar Purana Bali Duipa, galungan pertama kali dirayakan pada hari Purnama Kapat, Budak Liwon Dungulan, tahun Saka 804 atau tahun 882 Masebi. Dalam lontar itu disebutkan, Unang Aci Galungan Ika Ngawir, Bu, Ka, Dungulan Sasi Kacatur, tanggal 15, Isaka 804. Bangun Indria Buwana Ikan Bali Raja. Artinya, perayaan upacara, hari raya galungan itu pertama-tama adalah pada hari Rabu Kliwon, wuku dungulan Sasi Kapat tanggal 15, tahun 804 Saka. Keadaan Pulau Bali bagaikan Indra Loka. Galungan adalah suatu upacara sakral yang memberikan kekuatan spiritual agar mampu membedakan mana dorongan hidup yang berasal dari adharma dan mana dari budi atma yaitu berupa suara kebenaran dharma dalam diri manusia. Selain itu juga memberi kemampuan untuk membeda-bedakan kecenderungan keraksasaan Asura Sampat dan kecenderungan kedewaan Dewa Sampat. Harus disadari bahwa hidup yang berbahagia atau ananda adalah hidup yang memiliki kemampuan untuk menguasai kecenderungan keraksasaan. Galungan adalah juga salah satu upacara agama Hindu untuk mengingatkan manusia secara ritual dan spiritual agar selalu memenangkan Dewi Sampat untuk menegakkan dharma melawan adharma. Dalam Lontar Sunarigama, galungan dan rincian upacaranya dijelaskan dengan mendetail. Mengenai makna galungan dalam Lontar Sunarigama dijelaskan sebagai berikut. Budha Kliwon Dumulan ngaran galungan patitis ikan janyana samadhi, galang apadang maria kena sarwabia paning idem. Artinya, Rabu Kliwon Dumulan namanya galungan, arahkan bersatunya rohani supaya mendapatkan pandangan yang terang untuk melenyapkan segala kekacauan pikiran. Jadi, inti galungan adalah menyentuhkan kekuatan rohani agar mendapat pikiran dan pendirian yang terang. Bersatunya rohani dan pikiran yang terang inilah wujud dharma dalam diri. Sedangkan segala kekacauan pikiran itu, ya paraning idep, adalah wujud adharma. Dari konsepsi Lontar Sunarigama inilah didapatkan kesimpulan bahwa hakikat galungan adalah merayakan menangnya dharma melawan adharma. Upacara galungan mempunyai arti pawedalan jagad atau otondumi. Tidak berarti bahwa Gumi, jagad ini lahir pada hari Buddha Kliwon Dumulan. Melainkan hari itulah yang ditetapkan agar umat Hindu di Bali mengaturkan mahasuk semaning idepnya kehadapan Ida Sang Hyang Widi atas tercipiannya dunia serta segala isinya. Pada hari itulah umat Angayubagia, bersyukur atas karunia Ida Sang Hyang Widi wasa yang telah berkenan menciptakan segala galanya di dunia ini. Ngaturan mahasuk semaning idep, Angayubagia adalah suatu pertanda jiwa yang sadar akan kinasihan, tahu akan hutang budi. Untuk memenangkan dharma itu ada serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan setelah galungan. Sebelum galungan ada disebut, Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Kata Jawa di sini artinya luar. Sugihan Jawa bermakna menicikan buwana agung, bumi ini, di luar dari manusia. Sugihan Jawa dirayakan pada hari Uraspati Wa Gewu Kusumsang. Enam hari sebelum galungan, dalam lontar Sundarigama disebutkan bahwa, pada hari Sugihan Jawa itu merupakan pasucian dewa Kalinggania Pamrastista, Batara Kabeh penyucian dewa, karena itu hari penyucian semua Batara. Pelaksanaan upacara ini adalah dengan membersihkan segala tempat dan peralatan upacara di masing-masing tempat suci. Sedangkan pada hari Jumat Pliwon Wuku Sumsang disebutkan, Kalinggania Amretista Raga Taulan oleh karenanya menyucikan badan. Jasmani masing-masing, karena itu Sugihan Bali disebutkan menyucikan diri. Sendiri, kata Bali dalam bahasa Sansekerta berarti kekuatan yang ada di dalam diri. Dan itulah yang disucikan. Pada reddite Pai Muku Dumulan diceritakan Sangkala Tiga Usesa, turun mengganggu manusia, karena itulah pada hari tersebut dianjurkan. Anyakung Jenana, artinya, mendiamkan pikiran agar jangan dimasuki oleh buta galungan. Dalam lontar itu juga disebutkan nirmala kena orang yang pikirannya selalu suci tidak akan dimasuki oleh buta galungan. Panyakeban jatuh pada hari Minggu Pahim Dumulan. Panyakeban artinya mengendalikan semua indria dari pengaruh negatif. Karena hari ini Sangkala Tiga Usesa turun ke dunia untuk mengganggu dan menggoda kekokohan manusia dalam melaksanakan hari galungan. Dalam lontar, Sunarigama disebutkan, Anyakung Jenana. Artinya mendiamkan pikiran agar tidak dimasuki oleh buta galungan dan juga disebutkan, nirmala kena, orang yang pikirannya selalu suci tidak akan dimasuki oleh buta galungan. Melihat pesan Panyakeban ini mewajibkan umat Hindu untuk mulai melaksanakan berata atau upawasa sehingga pemenuhan akan kebutuhan semua indria tidak jatuh ke dalam kubangan dosa, pikiran yang baik dan benar, berbicara kebenaran, berperilaku bijak, mendengar kebenaran, menikmati makanan yang satvika, dan yang lain, agar tetap memiliki kekuatan untuk menghalau godaan sang marah. Jadi tidak hanya, nyake pisang atau tape untuk Banten. Pada hari Senin Pondumulan disebut penyajaan galungan. Pada hari, ini orang yang paham tentang yoga dan samadhi melakukan pemujaan. Dalam, lontar disebutkan, Pangastawan Insang Ngamong Yoga Samadhi. Penampahan Anggara Wage Galungan, penampahan berasal dari kata tampah yang artinya menerima atau menyambut, pada hari ini umat menancapkan penjor galungan sebagai lambang kemakmuran jagad. Atau ada pula yang memaknainya dari kata, tampah yang artinya sembeli artinya, bahwa pada hari ini manusia melakukan pertempuran melawan adharma, atau hari untuk mengalahkan buta galungan dengan upacara pokok yakni Mabiyakala yaitu memangkas dan mengeliminir sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, bukan semata-mata membunuh hewan korban, karena musuh sebenarnya ada di dalam diri, bukan di luar termasuk sifat hewan tersebut. Ini sesuai dengan lontar sunarigama yaitu, Pamyakala Kala Malaradan. Inilah puncak dari berata umat Hindu, bertempur melawan semua bentuk ahamkara, kegelapan yang bercokol di dalam diri masing-masing. Demikian urutan upacara yang mendahului galungan. Setelah hari raya, galungan yaitu hari Kamis Umanis Wuku Dumulan disebut Manis Galungan. Pada hari ini umat mengenang betapa indahnya kemenangan dharma. Umat, pada umumnya melampiaskan kegembiraan dengan mengunjungi tempat-tempat hiburan terutama panorama yang indah. Juga mengunjungi sanak saudara sambil bergembiraria. Hari berikutnya adalah hari Sabtu Pondumulan yang disebut Hari Pemari dan Guru. Pada hari ini, dilambangkan Dewata kembali ke sorga dan meninggalkan anugerah berupa Kadir Gayusa'an yaitu hidup sehat panjang umur. Pada hari ini umat dianjurkan mengaturkan canang meraka dan matir tagocara. Upacara tersebut bar makna, umat menikmati waranugraha Dewata. Pada hari Jumat Wage Kuningan disebut Hari Penampahan Kuningan. Dalam lontar Sundarigama tidak disebutkan upacara yang mesti dilangsungkan. Hanya dianjurkan melakukan kegiatan rohani yang dalam lontar disebutkan. Sapuha Kena Malaning Genyana lenyapkanlah kekotoran pikiran. Keesokan harinya, Sabtu Kliwon disebut Kuningan. Dalam lontar Sundarigama disebutkan, upacara mengaturkan sesaji pada hari ini hendaknya. Dilaksanakan pada pagi hari dan hindari mengaturkan upacara lewat tengah hari. Mengapa? Karena pada tengah hari para Dewata dan Dewa Pitara diceritakan kembali ke suarga Dewa Murmur Mawah Maring Suarga. Hari Raya Kuningan atau sering disebut Lumpak Kuningan jatuh pada hari Sabtu, Kliwon, Wuku Kuningan. Pada hari ini umat melakukan pemujaan kepada para Dewa, Pitara untuk memohon keselamatan, kedirgayusan, perlindungan dan tuntunan lahir batin. Pada hari ini diyakini para Dewa, Batara, diiringi oleh para Pitara turun ke bumi hanya sampai tengah hari saja. Sehingga pelaksanaan upacara dan persembahyangan hari kuningan hanya sampai tengah hari saja. Sesajen untuk hari kuningan yang diaturkan di palinggi utama yaitu Tebok, Canang Meraka, Pasucian, Canang Buratwangi. Di palinggi yang lebih kecil yaitu Nasi Selangi, Canang Meraka, Pasucian, dan Canang Buratwangi. Di kamar suci tempat membuat sesajen paruman. Mengaturkan pengambeian, dapetan berisi Nasi Kuning, Lauk Pauk dan Daging. Bebek, di palinggi semua bangunan pelangkiran, diisi gantung-gantungan, tamiang, dan kolam. Untuk setiap rumah tangga membuat dapetan, berisi sesayut raya seluih Nasi Kuning dengan Lauk Daging Bebek atau Ayam. Tebok berisi Nasi Kuning, Lauk Pauk Ikan Laut, Telur Dadar, dan Wayang. Wayangan dari bahan pepaya, atau timun. Tebok tersebut memaki dasar, taledan yang berisi ketupat nasi dua buah, sampiannya disebut kepet-kepetan. Jika, tidak bisa membuat tebok, bisa diganti dengan piring. Sesayut raya sekitalui, dasarnya kulit sesayut, berisi tulung agung. Alasnya berupa tamas, atasnya seperti cili. Bagian tengahnya diisi nasi, lauk, pauk, diatasnya diisi tumpeng yang ditancapkan bunga teratai putih, kelilingi. Dengan nasi kecil-kecil sebanyak 11 buah, tulung kecil 11 buah, peras kecil. Pasucian, panyeneng, ketupat kukur 11 buah, ketupat gelatik, 11 tulung kecil. Kewangen 11 pasucian, panyeneng, buah kelapa gading yang muda, bungkat. Lis bebu, sampian nagasari, canang burat wangi berisi aneka kue dan buah. Beberapa perlengkapan hari kuningan yang khas yaitu, endongan sebagai simbol persembahan kepada Hiang Widi. Tamyang sebagai simbol penolak malah bahaya. Kolong sebagai simbol tempat peristirahatan Hiang Widi, para dewa dan leluhur kita. Pada hari Rabu, Kliwon, Wuku Pahang, disebut dengan hari pegatwakan yang merupakan hari terakhir dari semua rangkaian hari raya. Galungan kuningan, sesajen yang diaturkan pada hari ini yaitu sesayun. Dirgeyusa, panyeneng, tatebus kehadapan Tuhan yang mahasan. Dengan, demikian berakhirlah semua rangkaian hari raya galungan kuningan selama 42 hari, terhitung sejak hari Suki Manek Jawa. Jadi inti dari makna hari raya kuningan adalah memohon keselamatan. Kedir gayusan, perlindungan dan tuntunan lahir batin kepada para dewa, batara, dan para pitara. Macam-macam galungan. Meskipun galungan itu disebut, pererahinan bumi artinya semua umat wajib melaksanakan, ada pula perbedaan dalam hal perayaannya. Berdasarkan, sumber-sumber kepustakaan lontar dan tradisi yang telah berjalan dari abad ke. Abad telah dikenal adanya tiga jenis galungan yaitu, 1. Galungan, tanpa ada embel-embel. 2. Galungan Nadidan. 3. Galungan Naramangsa. Penjelasannya adalah sebagai berikut, 1. Galungan, adalah hari raya yang wajib dilakukan oleh umat Hindu untuk merayakan. Kemenangan Dharma melawan Adharma, berdasarkan keterangan lontar, Sundarigama disebutkan, Buddha Kliwon Dumulan Ngaran Galungan. Artinya, galungan itu dirayakan setiap Rabu Kliwon Wuku Dumulan. Jadi galungan itu dirayakan, setiap 210 hari karena yang dipakai dasar. Menghitung galungan adalah pancawara, sabtawara dan wuku. Kalau, pancawaranya Kliwon, sabtawaranya Rabu, dan wukunya Dumulan. Saat bertemunya ketiga hal itu disebut hari raya galungan. 2. Galungan Nadi. Galungan yang pertama dirayakan oleh umat Hindu di Bali berdasarkan, Lontar Purana Bali Dwi Pa adalah galungan Nadi yaitu galungan yang jatuh pada sasi Kapat Kartika tanggal 15 Purnama tahun 804 Saka. 882 Masehi, atau pada bulan Oktober. Disebutkan dalam lontar itu, bahwa Pulau Bali saat dirayakan galungan. Pertama itu bagaikan indra loka. Ini menandakan betapa meriahnya. Perayaan galungan pada waktu itu, perbedaannya dengan galungan biasa, adalah dari segi besarnya upacara dan kemeriahannya. Memang, merupakan suatu tradisi di kalangan umat Hindu bahwa kalau upacara, agama yang digelar bertepatan dengan bulan Purnama maka mereka akan, melakukan upacara lebih semarah. Misalnya upacara Motonin atau upacara, hari kelahiran berdasarkan wuku, kalau bertepatan dengan Purnama. Mereka melakukan dengan upacara yang lebih utama dan lebih meriah. Disamping karena ada keyakinan bahwa hari Purnama itu adalah hari yang diberkai oleh Sang Hyang Ketu yaitu Dewa Kecemerlangan. Ketu artinya, terang, lawan katanya adalah Rau yang artinya gelap. Karena itu, galungan, yang bertepatan dengan bulan Purnama disebut Galungan Nadi. Galungan Nadi ini datangnya amat jarang yaitu kurang lebih setiap 10 tahun sekali. 3. Galungan Naramangsa Galungan Naramangsa jatuh bertepatan dengan Tilem Sasi Kapitu atau Sasi Kesanga. Dalam lontar Sundarigama disebutkan sebagai berikut. Yang galungan ujus Sasi Kapitu, Tilem Galungan, Owang Sasi Kesanga. Rah 9. Tengek 9, Galungan Naramang Sangaran Artinya, bila wuku dumulan bertepatan dengan Sasi Kapitu, Tilem Galungarnia. Dan bila bertepatan dengan Sasi Kesanga Rah 9, Tengek 9, Galungan Naramangsa namanya. Dalam lontar Sang Hyang Aji Suamandala ada menyebutkan hal yang hampir sama sebagai berikut. Nihan Batara ring dalam pamalan dinaring uang bali, oma haiwa lali. Eli Ngakna, yang tekaning Sasi Kapitu, Anemu wuku dumulan mewang. Tilem ring galungan Ika, tan menang megalung uang bali ne, kalarau. Naranya Yon Mengkana, tan kawasa mabanten tumpeng. Mewang Yan, anemu Sasi Kesanga, Rah 9. Tengek 9, Tunggal kalawan Sasi Kapitu. Si Kupia mengabah gerih ngaran, menang mencaru uang bali ne, pabanten. Caru Ika, nasi cacahan maoran keladi, yang tan anurut ring Batara ring. Dalam Yanya Manurum, Moga Tasira Kaperek Denira Balagadabah. Artinya, inilah petunjuk Batara di Pura Dalem tentang kotornya hari, liari buruk. Bagi manusia, semoga tidak lupa, ingatlah. Bila tiba Sasi Kapitu bertepatan dengan wuku dumulan dan tilem, pada hari galungan itu, tidak boleh merayakan galungan. Kalarau namanya, bija demikian tidak dibenarkan mengaturkan sesajen yang berjusi tumpeng. Dan bila, bertepatan dengan Sasi Kasanga Rah 9, Tengek 9 sama artinya dengan. Sasi Kapitu, tidak baik itu, membawa penyakit adanya. Seyokianya, orang mengadakan upacara caru yaitu sesajen caru, itu nasi cacahan. Dicampur ugi geladi, bila tidak mengikuti petunjuk Batara di Pura Dalam. Maksudnya bila melanggar, kalian akan diserbu oleh Balagadabah. Demikianlah dua sumber pustaka lontar yang berbahasa Jawa Kuna. Menjelaskan tentang galungan naramangsa. Dalam lontar Sundarigama, disebutkan bahwa pada hari galungan naramangsa disebutkan, Dewa Maunek Buta Turun yang artinya, Dewa tertutup tapi, Buta Kala yang hadir. Ini berarti galungan naramangsa itu adalah galungan raksasa, pemakan, daging manusia. Oleh karena itu pada hari galungan naramangsa tidak dilangsungkan upacara galungan sebagaimana mustinya terutama tidak mengaturkan sesajen, tumpeng galungan. Pada galungan naramangsa, justru umat dianjurkan mengaturkan caru, berupa nasi cacahan bercampur. Keladi. Demikian pengertian galungan naramangsa. Pelaksanaan upacara. Galungan di Bali biasanya diilustrasikan dengan cerita Mayadanawa yang diuraikan panjang lebar dalam lontar Yusana Bali sebagai lambang, pertarungan. Antara Dharma melawan Adharma. Dharma dilambangkan sebagai Dewa Indra sedangkan Adharma dilambangkan oleh Mayadanawa. Mayadanawa diceritakan sebagai raja yang tidak percaya pada adanya Tuhan dan tidak percaya pada keutamaan upacara agama. Sekian video hari ini, mohon maaf, kalau ada yang kurang berkenan dan kekurangan penjelasannya, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih telah menonton!